Juga dari anak-anak kibos, Shutsujin sudah mendapatkan satu orange buff yang berjalan untuk menunggu sampai Little Wonder Rake keluar. Tapi di atas sana, Blur dan juga Boots. Nah ini bakal jadi pertarungan Infinity juga. T-Boy sudah mulai datang untuk mencegah Dripz melakukan aksi. Tapi Kak Iri terus diganggu aja, Jetbundo ini mulai connect dan Boots. Oh, ada Rodehung terhadap Shutsujin dan Shutsujin. Akhirnya hilang dan first blood berhasil diamankan oleh Kak Iri. Dan bakal mereka gak berhasil untuk mendapatkan orange-nya kok. Masih bisa diamankan oleh seorang Boots tadi. Dan dengan first blood yang jatuh ke tangan Onyx, ini didapatinnya sama Kak Iri lagi. Tapi sebenarnya dari Evos Legends, mereka udah bagus banget. Karena Kak Iri tadi masih di level 2. Tungguan memang mungkin tidak menduga dari Iron Hood yang harus terkena. Iya betul, ini yang cukup menyeramkan ya tentunya. Tapi Shane, connect ke arah seorang Dream sekali ini. Dream sebakal dicicil-cicil. Boots mulai datang, langsung Cyclone Swipal yang masih punya Flicker. Dan bakal Dream tumbang di tangan seorang Boots. Yes, 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 Flicker dibalas Flicker. Anda mau kabur, saya kejar. Itulah sudah kata-kata dari seorang Boots tinggal ini. Boots langsung coba untuk meng-clear di bagian atas sana. Suara-suara Sonic dan juga Evos Pem di belakang. Rame banget. Rame banget. Tapi ingat ya, jangan toksik ya teman-teman ya. Masih harus respect tentunya. Kita tunjukkan komunitas yang sehat ya. Dan kali ini kita melihat dengan adanya pertarungan di area Turtle yang Iron. Kau kaya tidak, Onek. Tapi Isotsujin sudah terkena efek dari Chain kali ini. Turtle terpaksa akan di-reset oleh kedua belakang. Ya Isotsujin masih jatuh. Ternyata di bagian bawah. Cewe bisa mendapatkan satu poin yang gelap. Clover, satu turtle. Baka di amat kolam yang kaya di Evos Pin. Mempukul mundur teman-teman dari Onyx. Dan Onyx masih selamat kali ini. Setelah mereka dapetin Turtle juga. Mereka masih mencari kompensasi yang lain. Iya, tapi sayangnya memang terculiknya Clover ya kok di area bawah. Ini ya mungkin dari emblemnya sih semua sebenarnya. Sama semuanya sih. Kalau kita bicara sekarang dari emblem ya kita udah tahu lah seperti apa ya. Mungkin secara mayoritasnya. Tapi aku pengen bahas disini dari stretch yang dipakai oleh Onyx Esports. Mereka cepat banget untuk clear mid. Dan mereka langsung nge-backupin untuk lane yang mereka tuju. Iya, ini yang dimana kita udah ngeliat sebenarnya. Laning yang bisa dikontrol oleh salah satu tim. Itu bisa memanfaatkan rotasi yang dibawakan di early-nya. Yang dimana kita kan sekarang tahu ya. Mid dan juga rumor ini yang menjadi kunci penting di awal kok. Iya, iya. Buat segan Festival of Blood. Dia tadi nambahin juga buat physical attack-nya. Jadi lebih sakit lagi untuk Cyclone Sweep-nya. Di awal-awal. Oke, kali ini dari Onyx. Mereka coba bersama dengan Kyrie dan juga Boots. Selalu di garis atas sana. Menunggu-nunggu sampai ada yang datang ke arahnya. Tapi 4 menit berjalan menuju 4 menit. Kondisi masih tenang. Masih slow lagi temponya. Belum ada yang signifikan. Karena memang Keyboy dan juga Dream. Si hero-hero momentum. Harus membuat momentum baru terpecahkan. Untuk team fight yang besar. Betul, betul-betul. Akhirnya harus dapetin momentum entah Aran Hook atau 2F Dragon ya. Ya. Yang menculik ke target yang tepat juga. Karena kalau nangkapnya ke arah romer. Itu bakal sedikit siasih dari kedua belah tim. Tapi Keyboy masih cukup berhati-hati. Itu kasih peringatan ke Dreams ya. Dia injek tanah. Jangan deket-deket bang. Jauh-jauh bang. Jangan ganggu midliner saya dan jungler saya. Oke. Sebenarnya Dreams pun belum berhasil untuk dapetin rotasi. Karena dapetin inisiasi. Karena memang sebenarnya. Fokus dari Force Legend ini mereka mau coba untuk farming. Terutama Succin ya. Ya. Yang udah tumbang sekali. Benar, benar, benar. Tapi kali ini dari cewek. Dia begitu pekanya. Dia berhati-hati sekali. Nggak mau terlalu maju ke depan. Karena bahaya banget. Kalau misalnya ada Dreams yang tiba-tiba muncul. Woods kali ini bersama dengan gelar. Mencoba untuk sama-sama menjaga turtle yang kedua. Sedangkan Kairi sudah mulai datang untuk menjemput turtle tersebut. Dan Reefos Legends sedang menuju ke sana juga. Iya. Tapi kali ini turtle-nya masih coba ditarik lurur. Chain tidak konek ke arah pemain-pemain dari Reefos. Tapi kali ini Kairi masih bisa dapetin turtle-nya. Di mana Evism sudah di pop-up. Dan bahkan air dulu konek kali ini karena selalu sejujin chain-nya konek. Dan sejujin hilang begitu saja. Namun ada pertukaran lagi di mana Dreams-nya. Yang harus hilang. Bahkan Onik eSport berhasil untuk dapetin objektif yang mereka mau. Dlar kali ini harus mundur tentunya dengan sprint. Setelah terkena sedikit tadi damage dari seorang Woods. Namun chain dari Kairi tidak berhasil untuk dilahap ke arah seorang klien. Tapi sudah ada polis tarman ke depan. Oh itu chain-nya juga lethal counter. Membuat dari gelar akhirnya hiwa begitu saja. Dan ditambah dengan satu outer turret yang dihansurkan. Itu adalah salah satu kesempatan yang mungkin tidak diduga oleh Dlar. Bahwa langsung dibalaskan juga dengan satu buah enhanced chain. Dan kombinasi dengan lethal counter tadi. Iya. Langsung kompo geprek semuanya. Mungkin dia gak nyangka padahal. Memang chain-nya udah dipakai kan. Betul. Tapi kan cooldown-nya Julian ini cukup cepat juga ya kok. Jadi sehingga tentunya ada Riddler yang tadi mau coba untuk nahan di area atas. Malah di pick up habis-habisan kali ini. Dan bahkan. Satu bawah downing light dari seorang Drian. Mengusir ngempok ada seorang klower. Tapi kalian dream. Terculip begitu saja. Dari seorang Keyboy dan bahkan teroutplay. Keyboy tumbang di area bawah kali ini. Ditambah dengan flicker tentunya dreams masih selamat. Dan berhasil mendapatkan alzis yang cukup baik untuk Kibos Legend. Iya itu komponenya jalan banget sih. Dimana pas juga masih punya reward manipulation. Jadi masih bisa mengoutplay balik posisi dari seorang Keyboy. Yang ini udah nangkep para dream siluan. Dan komposisi dari Draft Onyx Esports. Ini lebih karena untuk teamfight ya. Mereka masih punya mystic field juga. Bisa dikombinasikan dengan apapun. Item dari Kyrie juga udah punya dua. Shadow Twin Bird bakal ada disana untuk lebih memberikan sangat damage. Iya betul. Dan dia jendela tuan juga ya kok ya. Jadi ini untuk penetrasenya bakal lebih sakit lagi damage-nya dari seorang Kyrie. Terus kita juga ngeliat sebenernya yang kau bahas tadi. Ini mystic field yang bisa dipakai sama Drian. Kalau timingnya pas ketika Draft Onyx Esports masuk. Ini masih bisa ditahan sih dari Valk Legend. Benar ada mystic field. New build passion mungkin. Masih ada bloodhound-nya. Ada enhanced chain. Jadi itu satu titik. Kalau ada EVO's Legends. Sopain mereka terangkat. Dua sampai dengan Draft Onyx Esports. Siap menghukum tapi kalau mereka di depan sana. The Way of Dragon ditendam begitu saja. Mengusir-musir untuk bisa mendapatkan poin. Tapi malahan. Again and again. Cewek yang menjadi masalah besar bagi EVOS. Iya itu suci ini yang tertangkap tentunya di area mid-nya. Ini membuat EVO's Legends tentunya mereka akan sedikit kurangan daya doblak sih menurut aku. Karena yang harusnya bisa inisiasi dengan heavy spin ini jadi harus tertahan dari EVO's Legends. Tapi kali ini liat dari Kyrie. Boy dibalikin. Macam mana yang mantap dari seorang Kyrie namun Ternyata Dreams. Masih bisa survive. Tapi kita nantar di sisi lain cover harus silang begitu saja. Boots mencoba untuk menahan dan bahkan. Tentu budget gunung tapi terkena mystic kill. Dicampur dengan C dari Onyx Esports. Membuat seorang Dreams tidak mampu untuk balik. Onyx Esports. Mereka owning banget di gamenya pertama. Di menit ke-8 10 poin kill dan 1 range. Sebabnya berhasil ditarik begitu saja. Dan Su Sujin harus punya waktu lagi. Untuk bisa mendapatkan orange draft tersebut. Sungguh mengganggu dari Keyboy. Iya ini. Wah ini bakal sulit banget untuk EVO's Legends. Karena terpaut gold yang cukup jauh. 7 ribu di menit ke-8 kok. Iya dan satu lagi. Dengan komposisi draft dari Onyx Esports. EVO's Legends sebenarnya mereka gak punya hero yang bisa langsung menembus ke garis belakang. Iya. Jadi mereka memang harus bisa kuat juga untuk dari sisi itemnya yang sekarang belum mereka punya. Jadi harus benar-benar EVO's Legends lebih pelan untuk melakukan team fightnya. Cuman ini team fightnya Onyx lihat. Mereka langsung kumpul. Iya. Mereka kumpul aja karena mereka lagi menang item. Ini lebih serem lagi sih. Karena Keyboy sekarang udah ditemenin sama Kairi. Tapi kali ini Light Clover bakal coba diincar begitu saja. The Web Dragon Connect dari seorang Dream. Tapi sisi lain Clover terculik begitu saja oleh seorang Kairi. Su Sujin mencoba untuk menahan dengan heavy spin kali ini. Tapi Booth tidak mau pulang. Mereka mencoba untuk mendapatkan lini di area atas. Dan bahkan inhibitor yang bisa menjadi incaran dari Onyx Esports. Sementara Su Sujin gak punya heavy spin lagi. Sujin masih bisa dipop up dari seorang Kairi. Tapi ternyata dari Force Legend mereka masih bisa menahan jalan yang minion yang tadi disempat dipus oleh Onyx di area atas. Iya tapi itu jadi nilai plus banget untuk Onyx. Bahkan dengan satu base tarat yang udah tersisa di atas. Ini membuat dari Onyx punya kesempatan emang untuk dapetin Lord yang pertama. Downing Light untuk membuka map. Dan ini ya suara-suara gemuruh dari anak-anak super fansnya. Ini marchingnya dari Onyx Esports tentunya. Semangatnya itu loh. Yang menambah ini ya support juga untuk pemain-main dari Onyx Esports. Yang sekarang aku bisa bilang ini game yang didominasi sih kok sama Onyx Esports. Iya apalagi Boots. Bootsnya bahkan dia pede banget buat nge-flank aja. Iya. Dia pede pake soloknya untuk tabrak siapapun juga yang di depan. Bahkan dia puternya kan baru kembang-kembang susu-sukin. Iya. Iya betul. Jadi ada gassing tuh dua-duanya. Dua gassing. Tapi balik lagi cewek yang susah sih untuk bisa di-stop sekarang. Ini Beatrix lagi unggul item. Iya 4-0-1 ya. Bener Beatrix yang bisa dapetin solo kill di awal. Beatrix yang nanti untuk team fight-nya bakal nyaman di belakang. Dan bahkan yang serem tuh Kyrie juga kok. Bisa datang daerah slot Blackboard. Inisiasi dari Onyx. Mereka punya tiga. Mereka punya Keyboy. Mereka punya Kyrie. Mereka punya gerian juga bisa. Mereka punya kembang-kembang. Mereka punya kembang-kembang. Oh. Light udah mulai dibuka. Dilihat segera impact-nya. Satu inner turret pun berhasil dirontolkan begitu saja. Bersama dengan Lord yang sudah berjalan di area atas. Tapi Dreams diam-diam sneaky picky. Dia mencari momentum-nya. Siapa yang bakal kena The Way of Dragon kali ini? Oh oh. Tapi kali ini Lordnya mulai bayalan. Masuk. Tapi ternyata masih bisa ditahan sesuji. Masih bisa menahan dengan heavy spin. Nah ini tapi tidak terlalu lama. Karena ini beater dari dua lini akan pecah begitu saja. Tapi sementara cewek mencoba untuk menahan di area depannya. Di area belakang Keyboy. Tertangkap dari ruang memotipulasi. Tapi masih bisa mundur ke area belakangnya. Tapi ditabrak sama seorang Rian. Tapi kali ini cover. Masih bisa untuk menemukan Rian. Diibut mencoba untuk menahan ke depan. Bersama dengan blikernya. Triple kill dari seorang cewek ini yang membuat Onyx Spoon. Mampu untuk menemukan.